Ketua MPR RI Bambang Susatio, ingatkan warga kecamatan Karanganyar Kabupaten Gebumen untuk menggunakan hak pilih mereka dalam pemilu mendatang. Jika hak pilih tidak digunakan, dikhawatirkan akan ada oknum-oknum yang menggunakan hak pilih tersebut untuk melakukan kecurangan jumlah suara terhadap salah satu calon wakil rakyat. Ketua MPR RI Bambang Susatio, ingatkan warga kecamatan Karanganyar Kabupaten Gebumen untuk menggunakan hak pilih mereka dalam pemilu 2024 mendatang. Ia khawatir hak pilih yang tidak digunakan dengan baik dan bijak beresiko digunakan oknum-oknum tertentu untuk melakukan kecurangan dalam jumlah suara terhadap calon wakil rakyat. Hal itu ia sampaikan dalam sosialisasi empat pilar MPR RI di kecamatan Karanganyar. Bambang menghimbau warga untuk tidak golput dalam pemilu. Satu suara hak pilih dari setiap warga Indonesia sangat berpengaruh besar dalam menentukan pemimpin Indonesia ke depan. Hal itu berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi Indonesia mulai dari kemiskinan, stunting, penggangguran, dan permasalahan lainnya yang harus diselesaikan demi Indonesia Amas. Setidaknya, ada ratusan warga yang hadir dalam acara ini. Mereka antusias mengikuti sosialisasi empat pilar MPR RI bersama Bambang Susatyo. Menurutnya, sosialisasi ini penting agar mereka paham dengan Pancasila, UDRI 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Pembekalan ini akan menyadarkan warga untuk tidak golput sehingga pilih mereka digunakan untuk memilih calon pemimpin Indonesia dengan bijak. Dari Karanganyar Kebumen, Tim Liputan, Satuli TV, mewartakan.